Hidup adalah sebuah misteri, misteri yang akan membimbing dan membawa kita untuk mengalami, merasakan, mengerti dan memahami arti dari misteri kehidupan itu sendiri yang telah Tuhan siapkan bagi kita masing-masing. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk mendengarkan dan juga memahami ajarannya. Yesus tahu bahwa misinya akan mempertemukannya dengan risiko yang berat. Yesus juga tahu bahwa akan ada penderitaan yang harus ia hadapi. Karena itu ia mempersiapkan para muridnya untuk menghadapi kenyataan itu. Ia tidak ingin mereka terlena akan kenangan-kenangan indah bersama dengan Yesus, terlebih dengan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Yesus menghendaki agar para murid bersiap menghadapi penderitaan yang akan ia hadapi kelak. Dengan begitu, para murid akan lebih siap pula untuk tetap kuat dan bertahan meneruskan karya Yesus. Yesus bersabda, Dengarkanlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Para murid tidak memahami arti dari perkataan Yesus. Maksud yang tersembunyi serta ketidakberanian bertanya pada Yesus membuat para murid pun gagal paham. Sabdanya ini mengandung sebuah peringatan agar para murid menyiapkan diri akan kemungkinan terburuk dalam mengikuti Yesus. Misteri kehidupan dan ajaran Yesus yang termuat dalam Injil Mengajak kita untuk memahami melalui kacamata iman Tentang apa yang diajarkan oleh Yesus Dan apa konsekuensi yang menunggu kita ketika kita memilih untuk menjadi pengikut Kristus. Saat kita memutuskan mengikuti Yesus Kita pun harus komit untuk mengutamakan kebenaran Dan siap untuk menderita bersama dia demi kasih dan keadilan Sekali lagi Yesus mengingatkan kita Dengarkanlah dan camkanlah Semoga kata-kata Tuhan ini menjadi alarm iman bagi kita untuk selalu mengingat Mengikuti Yesus berarti menjadikan salib sebagai makanan sehari-hari Sebagai beban yang manis Sekaligus sebagai jembatan menuju kebahagiaan abadi Semoga kita menjadi murid yang berani mendengar Mencamkan dan melaksanakan ajaran Yesus dalam jalan salib hidup kita hari ini Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya